Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah izin bertanya. Buya, mohon pandangannya dan pencerahannya tentang penetapan nasab dengan tes DNA. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan nasab dengan DNA. Ketua bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-pembahasan seperti ini. urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati. Bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu tidak kenal akad nikah. miarpun tidak nikah, DNA bisa saja nyambung. Tidak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifah Allah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahasanya si A, anaknya si B. Sudah. Jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya. Benar anakmu? Iya. Selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana. Dan anda ini budul kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya selesai. Atau pengakuan. Atau di masyarakat semua mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung anda sudah tahu bahasa anda anaknya ibu saya. Anda sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan ini. Ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab. Jangan-jangan salah ini. DNA. Bahaya itu. Akan merusak. Bisa taktil nusus menghentikan nas-nas. Maka jangan-jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada. Tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab di DNA? Tidak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah. Biarpun itu pernikahan di luar Islam. Sebelum orang masuk Islam. Pernikahan non-Muslim dengan non-Muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasroni dengan Nasroni. Pernikahan yang sah menurut agamanya. Keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhad dan sebagainya. Masalah ilhakun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa. Dan itu bahaya sekali. Ini bisa merusak. Na'udzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat. Gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu. Sudah kita putus. Tidak boleh. Tidak ada. Penetapan nafsa dengan DNA sudah selesai. Akan-tidak kita melihat permasalahan DNA. Bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menangani yang mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu akan. Tapi kita tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya. Tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk korinah tentang untuk satu hal sah. Tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab. Membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini. Dikatakan nindak sah. Gara-gara DNA. Anda harus menetapkan siapa bapaknya. Kalau Anda ada dicabuk 80 kali. Hati-hati. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu. Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng. Langsung cari DNA. Wah, tidak benar kan DNA. Tidak bisa. Kalau ini bukan bapaknya, bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru. Tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei, hamba Allah. Jangan bikin gaduh malah dalam umat. Ini kalau DNA ini diterapkan, wah ini reboh semuanya. Sementara, lihat. Di dalam Islam itu ada tentang saksi, dalam urusan kejahatan, persinaan, saksi, banyak hal. Macam-macam. Jadi harus hati-hati penentuan. Menafi ke nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Tidak gampang menentukan nasab. Dalam urusan li'an misalnya. Menafi ke nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah. Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maafin. Saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dan di mana masalah DNA. Ini aneh sekali, enggak. Enggak masuk pembahasan para ulama, enggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nafsa. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menentapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan, malah membahayakan. Sehingga besok bisa tergerakkan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, enggak ada masalah pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Enggak mungkin, saya enggak percaya. Mungkin Anda salah. Mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana? Enggak ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istifadah. Kalau sudah di kampung itu, itu anaknya dia. Ya, maka itu selesai. Jangan. Jadi, tidak dipernahkan sama sekali menentukan nasab dengan DNA. Sama sekali. Dan tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. Baik untuk membuktikan, hanya sekedar coba-coba. Karena kalau sedar coba-coba, kalau giliran salah, maka kita akan suudan kepada bapaknya sendiri. Na'udzubillah. Dan jangan berkata, tidak mungkin salah. Oh, tidak. Masa mungkin salah. Sementara dalam Islam sudah sangat jelas ya. Mohon maaf ya. Jangan main-main urusan itu. Enggak ada lah. Enggak akan ada di bahas masalah ini. Semoga Allah menjaga kita pada sesama tetap indah. Oh, senudun. Jangan sampai kita duga tetangga kita. Zina, itu bukan zina. DNA-nya enggak cocok. Zina, zina. Na'udzubillah. Bahkan ranjuh dunia ini dengan hal-hal yang semacam itu. Cukup syariat Islam adalah indah menjaga semuanya. Insya Allah. Jadi ketimbulannya tidak perlu dan tidak. Jangan sampai yang demikian itu. Termasuk dulu kita pernah sampaikan. Mengetes tentang keperawanan. Enggak boleh itu semuanya. Itu pemikiran dari mana? Ngetes keperawanan. Orang hilang keperawanan bisa saja karena jatuh dan sebagainya. Hanya karena jatuh kemudian hilang keperawanan. Lalu bilang zina. Oh, Masya Allah. Enggak ada itu semuanya. Islam indah. Islam indah. Makanya ketahui lah Islam. Maka Anda akan mengerti bagaimana Anda menjelaskan tentang permasalahan umat. Insya Allah. Wa maaf insya Allah. Wallahu'alam bisawab. Sahabat Al-Fatihah. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.